Hai teman-teman ini ini penampakannya ya oke kawan selamat datang lagi di channel saya maaf saya belum bisa ke hutan dulu nah ini saya mau review tentang ini ya teman-teman tanaman hias yang saya temukan kemarin saya kaget juga ya ternyata ini adalah jenis masih jenis Hoya Langka ya teman-teman Hoya Imbrakata ya eh ini katanya jenis Hoya Sultan saya cuma lihat juga di grup Hoya di FB ya teman-teman ya padahal saya sudah bawa pulang ke rumah ya teman-teman cuma yang ini yang hijau ini saya belum ambil kemarin saya sudah sempat bawa pulang tapi layu ya teman-teman ini ini dia teman-teman ternyata ini adalah jenis jenis Hoya ya pantas ini batangnya sangat bergetah teman-temannya nah ini di hutan yang sekitar dua bulanan kemarin saya masuki saya ketemu ini dan ini baru kemarin eh sekitar tiga hari yang lalu ya saya pergi ini juga eh jenisnya sama Hoya yang berkata ya teman-teman tapi coraknya lain ya ini ternyata saya saya cari di internet eh browsing juga ternyata keren-keren bukannya ya teman-teman ya nah ini dia jadi saya pulang saya coba tanam di rumah saya ambil ini yang dua ini ya saya sih sempat kaget juga ya teman-teman saya pikir ini hanya apa yang melengket di kayu ya ternyata dia teman-teman ini adalah Hoya ini penampakannya ya ini saya belum tahu juga ini kemarin kalau ini adalah Hoya jenis Hoya ya Hoya Sultan yang pertama saya ketemu ini di pohon warnanya ada yang coklat semua ya teman-teman ya ada juga warna hijau belang-belang ya ini saya baru tahu juga dari postingan-postingan di grup tentang Hoya lovers ya teman-teman ya bahwa ini adalah Hoya yang masih langka ini dia saya coba bawa pulang dan saya coba tanam ini sudah terlanjur saya bawa pulang ya teman-teman baru saya tahu kalau ini adalah jenis Hoya yang Hoya Sultan katanya ya teman-teman Oke ini dia penampakannya ya ternyata dia jenis Hoya jadi saya cuma coba tanam ini karena dia menempel di batang kayu ya teman-teman ya jadi ini saya coba tanam dengan media tanah dan serbuk kayu juga saya campurkan satu kali dan dibawahnya Hoya ini ada kayu kulit kayu ya untuk tempat menempel akar Hoya tersebut ya karena ini daunnya gampang patah ya teman-teman mudah-mudahan dia bisa tumbuh dan berbunga ya ini warnanya agak kuning kemerahan ya dan punya warna bulang-bulang warna merah Oke